Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam Selamat bertemu kembali dengan channel saya Bambang Seretno hari ini akan menyampaikan materi tutorial yang seterhana semoga dapat bermanfaat namun saya mohon jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ya Marilah kita ikuti tutorial pada kesempatan kali ini pada tutorial kali ini kita bertemu kembali dengan materi membuat PowerPoint yang merupakan kelanjutan dari kemarin pada sesi tutorial yang pertama membuat PowerPoint dengan sangat sederhana untuk bagi para pemula untuk kali ini akan kita teruskan dengan tahap yang kedua yang tingkatannya masih sangat sederhana kembali untuk bagi para pemula untuk membuat presentasi Mari kita ikuti langkah pertama yaitu kita membuat PowerPoint yang pertama adalah kita buka dulu PowerPoint ini kita cari kita klik ya kemudian setelah kita klik muncullah tampilan seperti ini seperti kemarin ini berbagai macam pilihan ada yang masih kosong ada seperti ini kita akan mencoba untuk lebih baik kembali yaitu kita mencoba kita coba dengan yang model seperti ini misalnya kita coba seperti ini ya saya kerasi seperti ini ini bisa kita kita akan menyampaikan materi seperti kemarin ya kemarin pada sisi pertama yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup ciri khusus makhluk hidup ciri khusus makhluk hidup pada ciri khusus makhluk hidup ini misalnya kita akan fokuskan kemarin setelah kita tulis yaitu ciri khusus pada binatang setelah seperti ini kita mencoba kita perbesar tampilannya agar lebih jelas lagi untuk itu kita dengan cara tadi kita blok kemudian kita sesuaikan ke sini kalau kurang ke atas kita tarik ke atas warnanya misalnya kita carikan merah seperti ini kemudian pada binatang ini karena hurufnya terlalu kecil kita bisa perbesar dengan cara merubah ke sini tarikkan ke atas kita beri warna misalnya kuning terus jadi seperti ini tampilannya kemudian kita akan mencoba menganimasi mendesain slide kita ini yaitu kita cari di sini kita cari di sini kita cari di sini kita klik ini model-modelnya sudah sudah kita memilih yang seperti ini kemudian kita transisikan yaitu kita cari penampilan dalam pembuatan ini nanti pada waktu di slide show akan muncul dengan baik misalnya kita mencoba seperti ini tampilan seperti itu ini pakai pilihan transition atau mungkin kita mungkin seperti corden misalnya ini maka pilih sesuai selera masing-masing nah kali ini saya akan mencoba dengan kita carikan effect yaitu dengan ini ini adalah kemudian pada posisi slide nanti tidak hanya pada slide nya namun tulisannya bisa kita atur demikian mula misalnya ini kiri khusus kita atur kita klik kita klik kemudian kita masukkan ke animasi animasi ini artinya nanti pada waktu slide dibuka akan muncul dengan effect yang sesuai kita sesuaikan misalnya kita ambil play in berarti naik ke atas misalnya kalau ini split nah seperti ini maka kita memilih misalnya kita ambil set untuk yang kedua agar tampilan berbeda kita ambil animasi yang berikutnya yaitu misalnya berputar ini maka untuk mencobanya kita bisa melihat dari slide ini kita coba gitu nah ini ada monitornya otomatis atau pakai mouse monitornya sepatu show ada pengaturannya untuk itu mari kita coba dengan ramilan ini kita setelan slide ini kemudian kita tiri khusus makhluk hidup tampilan yang kedua tiri khusus pada binatang nah ini adalah untuk mempercantik presentasi materi kita jadi dengan cara tadi slide kita motivasi kemudian tulisannya juga kita modifikasi sesuai dengan animasi yang pada kita mencoba untuk slide yang kedua slide kedua misalnya pada ewan pasir untah satu tiri untah adalah memilihi bunuh akhir tunggu pagi kita kopi di bawahnya dengan darah kopi kemudian paste yang kedua muli bunuh kita ganti memiliki bunuh mata yang panjang mata yang bal kita kopi lagi kenapa setelan lagi fiturnya kita blok kemudian kita ganti telapak lati tebal dan keras seperti ini dan seterusnya ini kemudian kita sesuaikan dengan tadi pewarnaan kita taruh ini di tengah pewarnaannya misalnya kita pilih warna kalau biru tetap biru orang bagus kemudian yang ini misalnya kuning yang kedua misalnya setelah muncul seperti ini seperti tadi yang pertama untuk mengetahui bahwa slide kita itu sudah didesain sesuai transisinya atau animasinya ini di layar slide ini akan muncul kalau ini sudah ada tanda play animasi berarti ini sudah kalau ini belum maka ini kita coba slide kedua dengan transisi misalnya kita ambil model seperti ini kemudian kalimatnya kita coba dengan kalau kalimatnya dengan animasi misalnya dengan slip untuk yang kedua agar berbeda kita klik kemudian kita pilih ini kalimat yang berikutnya kita pilih berputar yang ketiga kita pilih punca ini sudah animasi kita cek mulai slide yang pertama tampilannya seperti ini kemudian muncul kalimatnya kemudian slide yang kedua sangat mudah bukan inilah cara membuat presentasi dengan dilengkapi dengan animasi sehingga dapat menarik pada anak sitik kita pada waktu pembelajaran di sekolah terima kasih semoga dapat bermanfaat kali ini sampai bertemu pada tutorial presentasi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati